Watakan Raperda Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah, Tim Pansus 3 DPRD Kalimantan Selatan, harapkan SKPD di lingkup Kalimantan Selatan semakin terdorong menciptakan program inovasi sebagai peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Belum maksimalnya program inovasi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, jadi alasan Pansus 3 DPRD Kalimantan Selatan membantu kerencangan peraturan daerah atau Raperda tentang penyelenggaraan riset dan inovasi daerah. Jalani rapat bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Kalimantan Selatan, Raperda ini diharapkan mampu menunjang efektivitas dalam rangkaian pembangunan daerah melalui inovasi yang berdampak baik terhadap kualitas penilaian dan kemajuan daerah. Utamanya mendorong SKPD di lingkup Kalimantan Selatan menciptakan program inovasi sebagai peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah lewat payung hukum berupa PERDA. Jadi untuk lanjutannya, kami tanggal 25 Oktober nanti akan mengadakan pertemuan lagi dari pihak BRIDA sebagai pendamping daripada PANSUS ini. Nah karena kami juga sudah menyiapkan waktu, kami minta untuk menyiapkan waktu selama 2 minggu ini mereka mendalami daripada riset dan inovasi daerah. Di sisi lain, PANSUS 3 DPRD Kalimantan Selatan meminta Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Kalimantan Selatan mendalami hasil Raperda Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah agar dapat segera diperdakan.